Intro Awal tahun 2024 disambut dengan tumpukan sampah yang tidak terangkut di sejumlah ruas jalan kota Pekanbaru. Kondisi tumpukan sampah yang cukup memprihatinkan juga terlihat di bangunan terbengkalai pasar Cikpuan. Terkait hal tersebut, pejabat wali kota Pekanbaru, Muflihun, mengaku awal tahun merupakan masa transisi dan diperburuk dengan adanya gejolak di TPA Muara Fajar. Meski operator angkutan sampah sudah terpilih untuk tahun 2024, namun tumpukan sampah tidak terangkut masih ditemukan di sejumlah ruas jalan di kota Pekanbaru. Kondisi tumpukan sampah yang cukup memprihatinkan juga terlihat di bangunan terbengkalai pasar Cikpuan Pekanbaru. Terkait hal tersebut, pejabat wali kota Pekanbaru, Muflihun, mengaku awal tahun merupakan masa transisi dari perusahaan pengelola angkutan sampah yang lama kepada pengelola angkutan sampah yang terpilih untuk tahun 2024. Masa transisi tersebut juga diperburuk dengan adanya gejolak di TPA Muara Fajar, di mana ada aksi menghalangi mobil angkutan sampah untuk masuk ke TPA Muara Fajar sehingga pembuangan sampah menjadi terkendala. Gejolak di TPA Muara Fajar diduga muncul akibat Pemko Pekanbaru melakukan pemindahan pekerja TPA ke bagian lain. Tidak ingin persoalan berlanjut, Muflihun juga telah meminta pihak kepolisian dan Satpol PP untuk perjaga. Muflihun menegaskan, pemindahan pekerja TPA dilakukan karena pekerja bermasalah. Namun kabar terbaru menyebutkan, saat ini akses pembuangan sampah oleh armada pengangkut sampah di TPA Muara Fajar sudah kembali berjalan normal. Priska dan Marcel melaporkan.